Sipora. Harun. Orang-orang mulai menjemaskan keadaan Musa. Ada apa dengannya? Sudah hampir 40 hari ia ada di atas. Aku tidak bisa mengendalikan orang-orang itu. Mereka menganggap Musa telah mati. Mereka yakin sekali bahwa dia telah mati. Aku sudah berusaha melakukan dengan segala cara, tapi mereka tetap saja memaksa datang kemari, Harun. Harun, Musa telah mati dan tubuhnya telah habis di mangsa burung Nazar. Cukup. Tidak ada yang tahu. Yang jelas, ia telah tidak bersama kita selama 38 hari. 38 hari tanpa makanan dan minuman. Tapi kita harus menunggu dia. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita pasti mati kalau kita menyentuh gunung itu. Pergilah kau, Harun. Tak satupun di antara kita yang boleh naik ke gunung itu. Harun, orang-orang jadi takut. Mereka butuh diakinkan kembali. Mereka menginginkan yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Harun, buatkanlah kami Allah yang dapat kami lihat. Jangan sampai kau lakukan, Harun. Harun, orang-orang sudah mulai memberontak dan menuntut ingin kembali ke Mesir saja. Atau ke tempat lain. Kecuali padang gurun ini, inilah yang mereka kehendaki. Baiklah. Kumpulkan segala anting emas yang ada di seluruh perkemahan. Ayo! Harun, aku mohon padamu. Tenanglah, Zipporah. Engkau harus tenang. Ayolah. Ayolah. Angkat patung anak lembu emas ke atas masbah. Ya. Besok hari raya bagi Allah. Tanah kelembu emas ini adalah Allah yang telah membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Itu penghujatan. Penodaan tempat suci dan menghina Allah. Pada hari itu, Allah kemudian menghancurkan orang Israel. Dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Sebab Allah sungguh-sungguh bangkit amarahnya terhadap mereka. Tetapi, bagaimana mungkin ya? Allah membiarkan mereka tetap hidup. Baiklah. Akan ayah ceritakan apa yang kemudian terjadi. Musa, pergilah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Harun Harun Masuklah Apa yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton